Selamat Pop Gengs! Karena ini kali pertamamu melihat kucing bermain lempar botol dengan sangat... Kok lucu sih? Kelakuan kucing memang selalu sukses bikin gemes. Bersantai di tas alat musik aja udah bikin hati senang seperti ini. Aduh, ngapain coba? Anjing-anjing ini gak kalah gemesnya. Ah, kuyowo. Udah gitu punya kemampuan seperti super hero pula. Jadi keeper juga bisa. Ah, ikan mas raksasa yang ditangkap oleh nelayan Inggris di sebuah danau Perancis awal bulan November 2022 lalu dengan berat mencapai 31 kilogram berwarna orange terang. Ikan mas betina ini berusia 20 tahun berada di danau Blue Water yang dilepaskan kembali saat tertangkap. Danau Perancis ini memang menjadi pusat ikan-ikan raksasa. Tidak hanya mas betina tadi, banyak yang lainnya lagi. Tinggal berangkat ke danau Blue Water Perancis, masuk dan bayar sekitar ratusan ribu, dan nikmati pengalaman menangkap ikan raksasa. Sedangkan ikan mas tadi adalah daya tarik, selalu ada pengunjung yang datang untuk menguji diri mereka memancing ikan mas itu. Telah berkali-kali ditangkap, yang beruntung akan berpose lalu dilepaskan lagi. Untuk ditangkap lagi, lalu dilepas lagi. Ah, sungguh lelah jadi ikan mas itu. Lalu di pedalaman Mongolia, segerombolan domba berjalan melingkar selama 10 hari berturut-turut tanpa henti. Terjadi pada tanggal 4 November 2022. Dalam rekaman CCTV, terlihat kawanan domba ini berkeliling, lalu yang lainnya mengikut, dan ada beberapa terdiam di luar lingkaran, lalu ikut juga bergabung tak lama kemudian. Tak ada yang mengetahui pasti mengapa ini terjadi. Tapi, spekulasi mengatakan bahwa kawanan domba ini memiliki penyakit otak menular yang bisa membuat mereka bertingkah seperti zombie bersamaan. Dan, ada yang menghubung-hubungkannya sebagai tanda dari bencana besar yang akan terjadi. Kalau lebah ini, pertanda apa? Berjatuhan secara bersamaan saat lampu dinyalakan. Pertanda hari udah gelap. Yang jelas, pola ini bukan dibuat oleh alien, tapi oleh seniman kreatif bernama John Foreman, yang mengambil batu-batu di sekitar pesisir, lalu membentuknya menjadi sebuah formasi yang enak untuk dipandang. Formasi spiral dengan corak batu yang beragam, susunan melengkung yang rapat, batu-batu kecil yang dikosongkan di bagian tengahnya. Ini sepertinya berbentuk bunga terata ya. Perlu kepiawai yang dalam memilih bentuk dan warna batu. Tentu saja harus ada konsep awalnya juga. Dan sedikit sentuhan di pasirnya dengan tambahan ornamen selain batu atau bisa disusun di tebing seperti ini. Yang ini cukup rumit. Bisa juga jadi spot berfoto yang unik. Cantik sekali bukan? Seni menyusun batu oleh John ini tidak pernah menampilkan pola yang sama. Tiap karyanya berbeda-beda dan telah ditiru oleh banyak orang. Eksibisinya meski kurang terdengar, tapi pengunjung selalu melihat kejutan tiap saat. Ini tidak merusak lingkungan menurut pengakuan John, karena formasi batu ini diambil dari sekitar pantai dan akan tersapu kembali ke lautan. Kalau pekerja yang satu ini membuat formasi yin dan yang dari tegel-tegel yang dihancurkan, lalu disusun ulang ke tempat semula. Kreativitas memang tanpa batas. Bahkan, seorang musisi bisa menghasilkan bunyi yang merdu dari benda-benda yang tidak terpakai lagi. Hanya bermodal handphone, kamu dan kawan-kawanmu bisa membuat video superhero tanpa aplikasi editan yang super rumit. Rekam aja dulu, lalu reverse deh videonya. Wah, bisa dicoba nih. Tapi, kalau soal kreativitas, Cina yang gak habis-habisnya menampilkan inovasi yang mendunia. Ini adalah taksi tanpa pengemudi di negeri tirai bambu itu. Penumpang tinggal memasukkan kode QR di kaca belakang dan memasuki sandi perjalanan. Robot taksi ini akan memverifikasi sertifikat COVID kamu. Jika berwarna hijau, maka pintu akan terbuka dan kamu akan dibawa ke tujuan yang kamu masukkan. Sedangkan di jalan Korea Selatan, kamu akan mendapati jalur pejalan kaki seperti ini. Lampu-lampu itu berada di bawah, tepat di pemberhentian. Berwarna merah untuk menunggu kendaraan lewat, berubah jadi hijau jika sudah waktunya menyeberang. Diaplikasikan di bawah untuk pejalan kaki yang sering menggunakan ponsel yang tak ada waktu untuk menengok ke atas. Hmm, udah jamannya memang. Bukannya mengurangi penggunaan ponsel di jalan raya, malah membuat cara agar scroll HP di jalan raya tidak lagi jadi masalah. Pemerintah Melbourne juga menerapkan hal yang sama di jalur pejalan kaki. Lampu yang berwarna merah dan hijau sebagai penanda untuk pejalan kaki yang terus-terusan menata ponselnya. Tidak memperhatikan tanda lalu lintas di atas kepalanya. Di kota Quebec, Kanada, pemerintahnya melakukan hal yang berbeda. Dengan menggunakan pop-up, papan kuning yang akan berdiri jika waktunya pejalan menyeberang agar pengendara juga bisa awas. Tetap puas pada di jalan raya, wan-kawan. Dan tetap bersenang-senang dimanapun berada. Meski di ketinggian seperti ini atau di kedalaman air seperti ini. Tapi, kamu pasti gak nyangka. Selama ini bermain bowling, gak tau kan gimana sebenarnya bola-bowlingnya dirapikan lagi? Dan, tau tidak kalau di Prato Cimarino, Italia ada gerai McDonald's yang berdiri di atas peninggalan arsitektur bersejarah. Sebuah jalanan romawi kuno yang dibangun pada tahun 312 Masehi. Ada juga tiga kerangka manusia dan sejumlah barang kuno yang masih dalam penelitian. Temuan ini terungkap di tahun 2014 saat McDonald's meletakkan batu pertamanya. McDonald's pun mensponsori penggaliannya dengan dana sekitar 4,2 miliar rupiah dan disetujui oleh otoritas arkeologi setempat. Dan, saat gerai selesai dibangun di tahun 2017, jalanan bersejarah sepanjang 45 meter itu pun lantas ditutup kaca dan bisa dilalui oleh siapa saja. Pintu masuk ke jalanan itu pun telah menjadi pintu masuk ke gerainya. Untuk menjelajahi situs bersejarah lainnya, tidak perlu jauh-jauh ke piramide Agung Giza. Harvard University, bekerjasama dengan Friends of Egyptology, telah membuatkan versi virtualnya. Jadi, kamu bisa berjalan-jalan secara virtual ke dalam situs itu. Sangat menyenangkan karena dalam bentuk 3D dan sudut yang luas 360 derajat. Di situsnya, kamu bisa memilih situs atau musim bersejarah mana yang akan kamu jelajahi. Banyak banget pilihannya. Dari makam The Joeser dan Piramida Berundak, Galeri Tutankamun di Musim Cairo, hingga makam Ramses ke-6. Wah, kapan-kapan kita berjalan-jalan ke dalam situs-situs itu bersama ya? Komen jika kamu setuju. Sampai jumpa di hal menarik selanjutnya. Selamat menikmati.